Lolo! Lolo! Jangan dibawa semua! Dekatkan kami, Lolo! Lolo! Pindahkan kami, Lolo! Jangan dibawa semua! Dekatkan kami, Lolo! Dekatkan kami! Dekatkan kami! Sampai jumpa! Hmm... Jangan dibawa semua! kelihatannya amarah yang dibawa mengandung dendam yang akan dimuntahkan ada apa Ananda? maaf Bu tidaklah baik mempunyai hati dendam sebagai muslim tapi saja ada sesuatu iya Bu Ananda sekedar ingin bertanya yuk silahkan rasanya sukar dimengerti oleh Ibu tidak ibu kira ibu bisa mengerti terima kasih Bu keinginan Ananda agar Romo tidak lagi memerintahkan bawahannya untuk memungut uput dengan paksa seperti apa yang dilakukan oleh demang penata bonto itu harus harus dilakukan dengan paksa kalau perlu dengan kekerasan mohon maaf Romo tapi kenapa tanpa disertai dengan kebijaksanaan barang sedikitpun kekerasan ya kekerasan maaf Romo kenapa uput di tahun lalu yang panennya gagal diperhitungkan jadi satu dengan sekarang itulah itulah kewajiban mereka terhadap pemerintahan disini dan kemudian harus dikirim ke pusat kerajaan apakah kita sampai hati melihat mereka mati kelaparan semua hasil dari daerah ini habis dikeruk oleh kerajaan tapi apa yang rakyat butuhkan dapatkah kerajaan memberikannya apa Romo tidak melihat apa yang diderita rakyat selama ini atau memang Romo pura-pura diam maaf Romo keadaan rakyat sangat mengkhawatirkan tutup dulu mohon maaf sekali lagi Ananda mohon maaf Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim sekap dia di kamar ini sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim ini sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kufur menolong orang miskin berarti menjauhkan orang dari kekufuran kebenaran yang hadisilah yang bisa dipertanggung jawabkan hadapan Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati